Para jurid komando Cerita sudah jelas Bertiwi memanggil kita Sebagai jawaban akhir Dari sebuah pertaruan Perhasilan tugas adalah Segala galanya Lebih baik Pulang nama Bagi gagal Bagaimana tugas Tidak gini Tuhan Berserta kita Komando 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 Meskipun Kemiliteran Indonesia Berada di bawah Urutan 15 Dari 126 Negara di dunia Namun Kemiliteran Indonesia Ternyata menjadi Panutan negara-negara lain Bahkan Negara-negara itu Secara khusus Meminta agar Militernya Dilatih oleh Tentara negara Indonesia Satuan yang kerap Pembawa dama baik Kemiliteran Indonesia Yakni Satuan Komando Pasukan Khusus Atau yang dikenal Dengan Kopassus TNI Angkatan Darat Pada tahun 2014 Lalu misalnya Kopassus Kepanjiran permintaan Untuk melatih Militer-militer Di negara ASEAN Khususnya Dalam bidang Regu Tebat Berikut Lima negara Yang militernya Dilatih oleh Tentara Indonesia Negara di Afrika Negara di Afrika Utara Kopassus Merupakan Salah satu Korps terbaik Yang dibiliki oleh TNI Angkatan Darat Namanya Kerap mengharumkan Kemiliteran Indonesia Lewat berbagai prestasi Dan kesuksesan Misi Tak heran Jika negara-negara Di Afrika Utara Meminta Kopassus Untuk mengupgrade Kemiliteran di sana Khususnya Di bidang Survival Strategi Beladiri Yang tak begitu Tergantung pada Peralatan canggih Selanjutnya Timur Leste Permintaan khusus Agar TNI Melati Militer Timur Leste Datang sejak 2012 lalu Wakil Panglima Militer Timur Leste Filomeno Dapaiksa De Jesus Terang-terangan Meminta agar Militernya dilatih oleh Kopassus Khususnya Di bidang tembak Maka TNI pun Mencoba membangun Simbiosis saling Menguntungkan Dengan menjual Sejata buatan PT Pindang Dan atribut militer Pikinan Seritek Yang bercokol Di Solo Jawa Tengah Yang selanjutnya Ada Brune Negara kecil Yang kaya Dengan sawit ini Juga terang-terangan Mengaku Kepincut Dengan Kopassus Mereka Bahkan Berniat Menyewa Kopassus Untuk melatih Grup Tembak Militer Brunei Yang akan Tampil Di sebuah Ajang Tembak Dunia Kamboja Kamboja menjadi Salah satu Negara yang Telah Membuktikan Keunggulan Militeran Indonesia Militer Kamboja Militer Kamboja dilatih oleh satuan TNI Angkatan Darat bernama Batalion Komando 911 Kini militer Kamboja yang dilatih satuan tersebut digadang-gadang sebagai salah satu satuan paling gahar di Kamboja Selanjutnya ada Myanmar Pada ajang ASEAN Air Base Rifle Mid atau AARM 2014 silam Myanmar secara langsung meminta agar militer Indonesia bersedia belatih militer Myanmar Saat itu Myanmar terpukau pada aksi Kopassus yang mampu menyabet 29 medali dari 45 medali emas yang ada Nah, gimana nih sob menurut kalian? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like Dan kalau belum subscribe, Mimi ingetin untuk klik tombol subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya